Desa Manjur Desa Mahunik atau sering dikenal dengan Desa Kurcaci merupakan desa kuno yang berusia 1.500 tahun atau 15 abad. Desa Mahunik ini terletak di daerah Horasan Selatan, tepatnya di dekat perbatasan Afganistan-Irak. Desa Mahunik yang dikenal Desa Kurcaci ini memiliki ciri khas bangunan seperti desain kuno, yaitu terbuat dari lumpur, kayu, batu, dan jerami. Mahunik dianggap sebagai salah satu dari tujuh desa paling menakjubkan di seluruh dunia. Mahunik telah diyakini oleh para ahli sebagai desa yang dihuni oleh orang-orang bertubuh kerdil sekitar satu abad yang lalu. Para ahli meyakini bahwa sekitar satu abad lalu desa ini dihuni oleh orang-orang kerdil berukuran sekitar 50 cm. Keyakinan tersebut juga didapatkan berdasarkan fakta bahwa di Mahunik terdapat sekitar 200 rumah yang terbentuk, 70-80 rumah di antaranya memiliki ketinggian yang sangat rendah. Hunian pada desa Mahunik memiliki ketinggian sekitar 150 cm dengan pintu sempit yang tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Desa yang bernama Mahunik ini memiliki arsitektur yang terlihat seperti bangunan desain 10.000 tahun yang lalu. Rumah-rumah sederhana di Mahunik ini dibangun pada cekungan di area bukit dengan ruang utama yang lebih rendah sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Oleh karena itu, rumah ini sering membutuhkan tangga untuk menghubungkan pintu masuk ke lantai-lantai dasar rumah. Panjang dan lebar rumah-rumah ini berkisar antara 1,5 hingga 3 meter atau 3 x 5 meter dengan ketinggian langit-langit sekitar 1,5 meter. Setiap rumah memiliki satu ruang kecil untuk menyimpan jelai serta gandum, bersama tungku kecil untuk memasak dan beberapa kamar yang sangat kecil untuk memelihara hewan dan peralatan lainnya. Terdapat juga ruang tamu, kamar tidur, dapur, bengkel rajut dan ruangan untuk hal lain pada rumah-rumah di desa Mahunik. Pada rumah yang kecil tersebut, satu keluarga dapat terdiri dari delapan orang dan mereka tidak memiliki masalah dengan kehidupan. Walaupun rumah-rumah di Mahunik dibangun sederhana dan dengan bahan sederhana, namun dalam membangun rumah tidak sesederhana itu. Hal ini akibat keterbatasan akses hewan domestik untuk membantu penduduk mengangkat bahan bangunan. Selain itu terdapat kondisi jalanan yang tidak dapat dikatakan layak, sehingga penduduk mengangkat bahan bangunan dengan tangan sejauh beberapa kilometer. Oleh karena itu penduduk memilih untuk membangun rumah sederhana dan lebih kecil karena rumah yang lebih kecil akan membutuhkan lebih sedikit bahan dan lebih ringan dalam membawanya. Selain itu rumah yang lebih kecil bagi mereka lebih mudah untuk dipanaskan dan didinginkan daripada rumah yang lebih besar. Pada tahun 2006 terdapat sekitar 125 keluarga dengan populasi sekitar 700 orang yang tinggal di Mahunik. Diduga awal mulanya mereka adalah orang Afganistan berpahamsuli yang bermigrasi ke daerah tersebut pada 100 tahun silam. Lalu mereka terisolasi dan tidak memiliki banyak komunikasi dengan orang luar. Kawasan ini sebenarnya meliputi beberapa desa. Beberapa di antaranya adalah Mahunik, Lutak, Lejunak, Damdame, Jaloru, dan lain sebagainya. Semua warga di desa-desa ini memiliki kesamaan karakter, agama, dan gaya hidup. Hingga sekitar 50 tahun yang lalu, penduduk di desa ini tidak mengonsumsi teh dan daging. Keyakinan bahwa penduduk Mahunik memiliki tubuh kerdil di masa lalu tidak hanya dari temuan arsitektur, akan tetapi di tahun 2005 ditemukan mumi berukuran sekitar 25 cm ditemukan di wilayah ini. Penemuan tersebut kemudian memicu keyakinan bahwa kawasan di dekat perbatasan Afganistan ini pernah menjadi hunian bagi kota Kurcaci kuno. Lalu, para ahli menemukan fakta bahwa mumi tersebut sebenarnya adalah bayi prematur yang meninggal sekitar 400 tahun yang lalu. Namun mereka berpendapat bahwa generasi penduduk Mahunik sebelumnya memang lebih pendek dari biasanya. Para ahli menambahkan bahwa penduduk Mahunik lebih kecil dari orang biasa karena mengalami malnutrisi yang berkontribusi secara signifikan terhadap kekurangan tinggi badan. Kekurangan nutrisi itu dipengaruhi oleh kondisi geografis yang kering dan terpencil. Hal ini membuat para penduduk kesulitan memelihara ternak, menanam tanaman yang dapat menjadi makanan pokok. Di sisi lain akses menuju ke kota di sekitarnya juga sangat sulit dan tidak ada sarana untuk melewati pegunungan. Oleh karena itu desa Mahunik tetap kesulitan akses dan susah dikenal oleh dunia luar hingga sekitar 100 tahun yang lalu. Pada masa belum dikenal dunia luar, penduduk desa Mahunik juga mengalami kekurangan nutrisi. Sekitar 70 tahun lalu atau kawasan ini mulai ditemukan, akhirnya pemerintah mulai membuka jalan untuk mencapai kawasan ini bersamaan dengan pengiriman sandang dan papan untuk penduduk. Dengan adanya transportasi yang terhubung ke desa-desa, orang-orang dapat mencapai kota-kota terdekat dan mengkonsumsi sesuatu yang lebih baik. Penduduk desa Mahunik yang masih muda mulai pergi ke kota terdekat dan membawa kembali uang dan makanan. Sehingga keadaan di desa ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya rata-rata penduduk di kawasan desa Mahunik memiliki tubuh pendek serta kekar, maka saat ini mereka telah memiliki tubuh tinggi serta ramping. Meskipun saat ini hampir seluruh penduduk Mahunik telah memiliki tinggi seperti orang rata-rata, masih ada tubuh nenek-nenek yang merawat mereka memiliki tubuh kecil. Penduduk di sana terindikasi menderita duarvisme, kondisi di mana seseorang mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi duarvisme penduduk desa Mahunik, yakni perkawinan antara kerabat dekat, pola makan yang buruk, dan air minum yang tercampur merkuri. Sementara itu, selama berabad-abad, leluhur Mahunik juga hidup dalam isolasi. Wilayah ini kering, sunyi, dan tandus yang membuat tanaman sulit untuk tumbuh serta binatang sulit diternakkan. Lobak, gandum, barley, dan buah yang disebut jujube hanyalah beberapa di antara sedikit jenis tanaman yang dapat tumbuh di sana. Penduduk desa Mahunik hidup dengan mengonsumsi makanan vegetarian. Seperti kasyak benih terbuat dari whey dan sejenis kacang pistachio yang tumbuh di pegunungan, serta pohtik campuran whey kering dan lobak. Tak cuma itu saja, malnutrisi juga berkontribusi secara signifikan terhadap defisiensi tinggi penduduk. Keadaan yang terisolasi juga memaksa penduduk hanya bisa menikah di antara keluarga dekat. Ini pula yang memungkinkan gen buruk dimiliki oleh kedua orang tua dapat menurun pada anaknya. Beberapa gen ini berkontribusi dalam dewarfisme. Perkawinan di desa Mahunik, sebuah desa yang terletak di Iran, memiliki ciri khas dan tradisi yang menarik. Mahunik dikenal sebagai desa yang relatif terpencil dan memiliki budaya yang unik. Biasanya, dalam masyarakat tradisional Mahunik, proses perkenalan antara calon pengantin dimulai dengan keterlibatan keluarga. Keluarga dari calon mempelai pria akan mengunjungi keluarga calon mempelai wanita untuk menjajaki kemungkinan perkawinan. Proses ini sering melibatkan diskusi dan negosiasi mengenai berbagai hal, termasuk mahar dan persetujuan keluarga. Mahar merupakan bagian penting dari tradisi perkawinan di Mahunik. Mahar adalah pembayaran atau hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Ini adalah bentuk penghargaan dan tanggung jawab finansial yang dianggap penting dalam menjalin ikatan pernikahan. Upacara pernikahan di Mahunik biasanya melibatkan serangkaian ritual yang dijalankan dengan penuh makna. Ini bisa mencakup doa-doa khusus, ritual tradisional, dan perayaan yang melibatkan seluruh komunitas. Perayaan seringkali diisi dengan makan bersama, musik, dan tarian tradisional. Dalam masyarakat Mahunik, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernikahan. Keluarga tidak hanya terlibat dalam negosiasi dan persetujuan, tetapi juga dalam merencanakan dan melaksanakan upacara. Keluarga besar seringkali ikut serta dalam perayaan dan memberikan dukungan moral serta materi kepada pasangan baru. Perkawinan di Mahunik dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya setempat. Misalnya, mungkin ada aturan tertentu tentang usia menikah, peran gender, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Adat istiadat ini bisa bervariasi tergantung pada latar belakang sosial dan ekonomi keluarga. Seperti banyak desa lain, Mahunik juga mungkin mengalami pergeseran dalam tradisi pernikahan seiring dengan perkembangan zaman. Pengaruh modernisasi dan perubahan sosial dapat memengaruhi cara-cara tradisional dalam pernikahan, namun banyak elemen tradisional tetap dipertahankan. Secara keseluruhan, perkawinan di desa Mahunik merupakan gabungan dari adat istiadat lokal yang kuat dan pengaruh budaya yang lebih luas. Meskipun proses dan ritualnya mungkin berbeda dengan tempat lain, nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi tetap menjadi bagian integral dari perayaan tersebut. Desa Mahunik, yang terletak di Iran, memiliki pantangan dan larangan yang berkaitan dengan adat istiadat, agama, dan norma-norma sosial setempat. Pantangan ini bisa berbeda tergantung pada konteks budaya dan agama, tetapi beberapa larangan umum di masyarakat tradisional Mahunik meliputi. Sebagai masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam Syiah, terdapat pantangan makanan tertentu yang diatur oleh hukum agama Islam. Masyarakat Mahunik umumnya mengikuti pantangan makan daging babi dan minuman beralkohol, sesuai dengan hukum halal dan haram dalam Islam. Dalam masyarakat tradisional, ada norma yang mengatur hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram, bukan keluarga dekat. Interaksi antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan seringkali dibatasi dan diawasi untuk menjaga kesopanan dan norma sosial. Beberapa kegiatan sosial dan budaya mungkin dianggap tidak sesuai jika melanggar norma-norma agama atau adat. Misalnya, perayaan atau pertemuan yang melibatkan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam atau adat lokal bisa jadi dilarang atau dihindari. Ada ritual agama tertentu yang harus dilakukan dengan cara yang benar menurut ajaran Islam. Misalnya, dalam pelaksanaan salat dan puasa, masyarakat mengikuti aturan yang ketat untuk menjaga kesucian dan kehidmatan ibadah. Dalam konteks budaya dan agama, ada pantangan terkait penampilan dan pakaian. Misalnya, pakaian harus menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam, dan penampilan yang dianggap tidak sopan atau melanggar norma kesopanan dapat dihindari. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan seperti mencuri, berbohong, atau bertindak kasar dianggap melanggar norma moral dan sosial masyarakat. Tindakan semacam ini biasanya dilarang dan dapat mengakibatkan sanksi sosial atau hukuman sesuai dengan adat setempat. Larangan dan pantangan ini mencerminkan upaya masyarakat mahunik untuk menjaga keharmonisan sosial dan kesesuaian dengan ajaran agama serta nilai-nilai budaya mereka. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika Panjenengan berkenan, kami sangat berharap Panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat lagi untuk menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur Panjenengan, tentunya dukungan dari Panjenengan sangat berarti bagi kami. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih telah menonton!